Terima kasih Cari kutu, makan, bulan-balik Setiap hari Terus kalau kutunya udah habis Terus mereka ngapain? Ya udah cari lagi Cari tempat kutu yang baru Udah begitu doang Gak ada perubahan Mas Billy ini ada pertanyaan ya dari Edward Mas Billy kalau dari pengalamannya Mas Billy pernah susah, terpuruk Dan sebagainya Itu kalau Mas Billy memaknainya jadi apa sih? Itu jadi sebuah Kayak pelajaran Kayak teguran Tuhan Atau sebenarnya Mas Billy memaknainya Memaknainya simple aja Itu memang The rule of life yang harus dilewati Kalau saya ngeliatnya Saya waktu itu lagi digodok Jadi kayak Ibaratnya Di buku Y juga saya tulis bahwa Ketika kita udah tau purpose hidup kita apa Dikasih tau sama Tuhan Eh purpose hidup lu tuh Untuk ngelakuin ini loh Bukan berarti begitu kita Mencoba melakukan itu Kemudian semuanya jadi gampang Enggak Tapi justru kita malah dikasih tantangan lagi sama Tuhan Ibaratnya yang Lo kalau nanti suatu hari Gue kasih tantangan lebih gede lagi Lo sanggup gak? Lo siap gak untuk gue kasih tantangan lebih gede? Nah 7 tahun saya berdarah-darah Ngebangun Yangontop Itu waktu itu lagi digodok luar biasa Sampai akhirannya At one given point kan saya bilang Di tahun 2015 kalau gak salah Saya capai Eh mencah Mencapai ya Saya mungkin boleh bangga Bila bilang saya mencapai rock bottom Dimana Saya berada di dasar laut Ibaratnya Udah paling bawah banget Gak bisa kemana-mana lagi Nah Ini adalah saat krusial Dimana kebanyak Bukan kebanyakan orang Ada 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 orang-orang yang Ketika mencapai Rock bottom Ada di dasar laut Itu akhirnya mereka memilih Untuk ngakhirin hidupnya Itu yang paling parah Untuk bunuh diri dan seterusnya Nah Waktu itu ya Saya Decided untuk Nggak Saya punya pikiran adalah Oke Gue lagi ada di Ada di dasar-dasar laut Nggak bisa Udah Udah gak ada lagi Arah untuk Lebih turun lagi Karena udah di dasar laut Gitu kan Jadi cuman ada satu arah Yang saya bisa lakukan Yaitu naik ke atas Nah jadi waktu itu Saya cuman mikir yang Oke Gue bersyukur Gue udah ada di dasar laut Sekarang There's only one way to go Which is going up Gitu Nah Ya saya percaya itu Bahwa saya lagi digodok Gila-gilaan Sampai akhirnya Ya Sejak Detik itu Ketika ada problem apapun Saya selalu Melihat ke belakang Saya mikir yang Ah dulu gue pernah ada di Posisinya yang lebih susah Dan I survive Gitu Sekarang Gue cuman ngadepin kayak begini doang Nggak nggak Pasti ada jalan keluar Gitu lah Jadi bener banget Orang bilang Ada peribahasa bilang What doesn't kill you Makes you stronger Apa yang nggak bisa ngebunuh kita Akan membuat kita Menjadi Lebih baik Menjadi kita Kapasitasnya lebih besar Menjadi kita Lebih kuat Menjadi kita Apa ya Ibaratnya bisa ngadepin Apapun lagi deh Gitu Oke Lagi digodok Lagi digodok Oke Nah ini pertanyaan dari Irma yang bergabung bersama kita Dari Bandung Selamat malam Mas Billy Kalau denger Ceritanya Mas Billy Tadi dari sesi pertama Gitu ya Saya kok jadi Mereka Pengen tanya Kalau Mas Billy Itu selama tujuh tahun Mengalami kesusahan itu Ada nggak sih Secara spiritual Orang yang ngebantuin Mas Billy Atau Apa gitu Dikasih Suruh Meditasi Atau suruh ngapain Unfortunately Waktu itu Nggak ada Waktu itu nggak ada Tapi memang Gini Saya seorang Katolik Saya dari dulu Dari kecil Didik Katolik Dan Ketika Even lagi susahnya Waktu itu pun Dan Hingga sekarang pun Saya masih Saya ke gereja tiap minggu Gitu ya Ya adalah Bolong-bolongnya gitu ya Whatever excuse Tapi Saya selalu ke gereja tiap minggu Nah yang membedakan Dulu dan sekarang Sekarang saya boleh dibilang The last 2 tahun lebih Saya punya Teman kecil Yang akhirnya Terkoneksi lagi Dan dia seorang Pastor Gitu Namanya Father Brandon Di Kalimantan Nah Baru 2 tahun terakhir nih Gitu Yang setiap hari Dia ngirimin Apa Ayat-ayat Kemudian saya Selalu baca gitu Terus kemudian dia selalu Ngingetin dan seterusnya Gitu-gitu lah Nah tapi waktu dulu Waktu lagi keadaan Susah Nggak gitu Dan saya tapi Tetap ke gereja gitu Cuman yang ngebedain ya Waktu itu ya Jujurnya nih Dulu tiap kali ke gereja itu Ngerasa gereja itu sebagai Obligasi Yaudah Rutinitas dan obligasi Jadi saya ke gereja Iya Udah kayak ritual aja gitu Jadi saya ke gereja tuh Yaudah sambil ngantuk-ngantuk Sebel-sebel Ngeliat jam tangan gitu Ini kapan selesainya sih Gitu kan Terus kemudian Kalau pasturnya kotbahnya lama dikit Yang misalnya Buset lama amat sih Gitu udah I got your point Kasarnya kayak gitu Dalam hati Jadi Bener-bener Itung-itungan banget gitu Sama-sama waktunya gereja gitu Ini jujur Ini jujur Dan itu saya lakukan Berberapa Berbelas-belas Berpuluh-puluh tahun Kayak gitu Nah sejak Let's say Dua tahun-tiga tahun terakhir Sekarang ini Saya tuh pengen Jadi saya tuh Apa ya Ngerasa Saya pengen ke gereja Gitu Karena saya sadar bahwa Ketika saya ke gereja Ya Pada saat kita Ke tempat ibadah Itu kan Gak mungkin kita Pegang sosial media ya Gak mungkin kita Buka-buka handphone ya Meskipun tetap ada Ini pengen nyindirnya nih ya Meskipun tetap ada Orangnya ke gereja Tetap ngeliat-ngeliatin handphonenya Saya gak terdistract Dengan apapun juga Dan saya tuh Menikmati Menikmati Exactly Exactly Saya nikmatin apa yang disampaikan Jadi kayak makanan rohani gitu Dan saya cuman bersyukur Thank you Mengucap syukur Dan saya minta Diizinkan seminggu ke depan Dikasih Kesempatan untuk bisa Lebih banyak berbagi Sesuai dengan purpose hidup Ini baru tadi pertanyaan apa sih Oh pernah punya spiritual apa enggak Jawabannya enggak Waktu itu Tapi ya beruntung aja ya Kebetulan Ya mungkin karena saya orangnya baik Jadi Tuhan sayang banget sama saya Artinya sebenarnya minimal Tuhan terharu lah ya Oh saya gak tau Beliau terharu atau tidak Saya gak tau Tuhan kayaknya saya memang makhluk yang disayang Beruntung Beruntung banget ya Oke tapi jangan ngetes kali ya Karena kan kita gak tau juga Beruntungan setiap orang Benar gak sih Mas Billy ya Oke nanti kita sambung di sesi berikutnya Semat listener Masih ada beberapa pertanyaan Yang sudah masuk juga Melalui sms-nya juga whatsapp Saya nanti mau tanya ke Mas Billy Mas Billy setelah kemudian melewati 7 tahun itu Sekarang udah bisa ngeliat ke belakang gitu Dan kemudian setelah ngeliatin ke belakang itu Kenangan apa yang kemudian Ketika Mas Billy ingat itu Ada di spot itu Tadi oke di rock bottom gitu Salah satunya Apa yang kemudian membuat Mas Billy sekarang ini tuh Bener-bener ngerasa bahwa Waduh kalau misalkan Artinya itu yang harus Pesan itu yang mau disampaikan Kepada banyak orang kan Mas Billy diizinkan Bisa melewati 7 tahun itu Bukan tanpa maksud dong Pasti Tuhan juga ingin Mas Billy bisa lebih banyak berbagi Tetapi berbagi hal-hal yang Dulu Misalkan apa yang gak boleh dilakukan Apa yang harus dilakukan Kita sambung nanti di sesi berikutnya ya Tetap bersama dengan kami Smart listener dan juga sahabat sonora Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati